Anak kecil ini sangat hebat. Setiap kali nonton film, dia bisa tahu akhir cerita. Sehingga buat orang tuanya bosan menontonnya. Dengan kehebatan diri sendiri. Saat umur 14 tahun, dia sudah memiliki kantor detektif. Dia pun menjadi detektif paling muda. Walaupun umurnya yang muda, namun dengan cara dia memecahkan kasus yang cepat. Dan biayanya hanya 3 dolar. Dia sangat terkenal di kota asalnya. Terkadang polisi yang menemui kasus sulit, sering mendatanginya, untuk menanyakan ke dia. Hari itu, seorang anak kecil datang ke kantor detektif. Dia memberitahu Abe, ayahnya saat pulang rumah. Kelihatan sangat aneh. Dan mobilnya juga ada bekas darah. Dia ingin Abe coba untuk memeriksa. Kamu yakin? Keesokan hari. Keesokan hari itu karena tabrak lari. Akhirnya ditangkap polisi. Anak yang berbakti. Pada saat ini Abe adalah kebanggaan orang tua. Dan juga orang terkenal di kota. Bahkan wali kota menempatkan putrinya, Graci, sebagai. Sebagai asisten Abe. Namun segala keindahan harus berakhir. Ada kasus besar yang terjadi di kota ini. Asisten Abe, Graci, tiba-tiba menghilang. Polisi mencari selama dua minggu. Tapi tidak menemukan jejaknya. Saat itu, semua orang. Sangat memperhatikan Abe. Namun Abe tidak ada kemajuan. Dia hanya seorang anak kecil. Normal saja jika tidak bisa menyeleasikan kasus ini. Tapi semua orang setiap hari menelpon Abe. Kapan dia bisa memecahkan kasus ini? Ini membuat Abe susah tidur. Setelah hal itu, Abe menjadi sangat aneh. Detektif muda yang berbakat dalam 20 tahun. Berubah menjadi paman tak berguna. Abe saat ini kelihatan tidak terurus. Saat ke toilet aja terlihat sangat jorok. Kasus Graci belum terselesaikan. Detektif yang terkenal sebelumnya. Sekarang menjadi seorang detektif yang tidak dihormati. Orang lain. Saat ini dia. Dia hanya bisa dapat kasus mencari hewan peliharaan. Keadaan dia sekarang sangat parah. Seolah-olah tidak bermakna. Hari itu, seorang gadis pirang datang ke kantor. Nama gadis ini Caroline. Dia seorang murid 16 tahun. Pacarnya ditemukan di tepi sungai dua hari lalu. Tubuhnya ditusuk 17 kali. Sudah beberapa hari namun polisi tidak ada kemajuan. Sehingga dia ingin Abe memeriksa kasus ini. Siapa pembunuhnya? Abe pun terdiam. Setelah 20 tahun. Ini bisa dibilang kasus pertama setelah. Graci menghilang. Dia sangat senang. Malamnya dia memberitahu hal ini dengan keluarganya. Dan mengenapkan hati untuk memecahkan kasus ini. Keesokan hari, pemeriksaan dimulai. Dari penjelasan Caroline, dia mengetahui. Pacarnya adalah tipikal siswa yang baik. Dia sangat rajin dalam belajar. Dan juga tidak ada sifat buruk. Bagaikan pacar yang sangat sempurna. Tapi Abe bilang, tidak ada manusia yang sempurna. Dari kasus, dia ditusuk 17 kali. Pasti ada rahasia dia yang tidak kamu ketahui. Dia merasa Caroline kurang mengenal pacarnya. Dia pun mencari teman baik korban, Kelvin. Kelvin memang teman baiknya. Saat ditanya. Dia sangat jujur. Dia memberitahu sisi jelek dari korban. Dia suka mengumpulkan tutup botol. Apa maksudnya? Dia memiliki kebiasaan koleksi. Dia mengumpulkan ribuan. Baiklah, ngomong yang serius. Rahasia terbesar dia, dia selingkuh. Dia memiliki seorang selingkuhan. Di loker sekolah. Dia selalu meletakkan foto selingkuhannya. Tapi foto itu, selingkuhannya memakai topeng. Kelvin juga tidak tahu siapa dia. Jadi mereka memutuskan untuk memeriksanya malam hari. Saat mereka menemukan loker. Barang di dalam sudah dibawa polisi. Caroline pun teringat. Di rumahnya masih ada jaket korban. Dalamnya mungkin ada petunjuk. Benar saja, Abe menemukan sebotol kapsul di jaket. Ini adalah narkoba baru yang disebut oli. Karena tidak tahu efek obat. Abe pun mencoba sebutir. Setelah dimakan, Abe menjadi emosian. Dan tak terkontrol. Dengan cara kekerasan, dia memaksa. Seorang preman bilang asal usul obat itu. Kemudian, dirinya pun pergi ke sarang pengedar narkoba. Dia ingin bicara dengan bos narkoba. Saya ingin ngobrol tentang siswa di sekolah. Musik berhenti, efek obat juga habis. Karena bos narkoba tidak menghiraukannya, dia terpaksa pergi. Beruntungnya keesokan hari. Asistennya dari internet menemukan, tempat tinggal selingkuhan itu. Saat Abe datang ke sana, dia mengetahui tentang kasus transaksi narkoba di sekolah Karoline. Untuk membawa narkoba ke sekolah, orang yang paling tepat adalah siswa yang baik. Karena kemungkinan mereka ditangkap guru sangat kecil. Pacar Karoline adalah kurir narkoba. Tapi Abe tidak berani menemui bos narkoba. Jadi petunjuknya juga terputus. Dan hari itu, Karoline bilang, di dalam lokernya sering muncul bunga kertas. Abe pun membuka kertas bunga itu. Tulisan di kertas itu membuat dia teringat sesuatu. Dia pernah melihat ini dari Gracie. Jadi dia membuka kotak lama. Yang berisi, kasus-kasus Gracie. Di salah satu kotak, dia menemukan kertas yang sama persis. Kemudian dia pergi ke rumah wali kota. Tuan rumah itu pun membawa Abe ke kamar Gracie. Dari hasil pencarian, dari Laci, dia menemukan bunga kertas yang sama. Dia bertanya ke tuan rumah mengenai asal-usul bunga kertas itu. Tapi tuan rumah bilang dia tidak tahu. Abe yang kebingungan kebar. Dia sangat ingin mabuk. Tapi dari teman minum dia mendapatkan petunjuk baru. Rupanya beberapa tahun lalu, Abe pernah memecahkan kasus pencurian di sekolah. Dia ingat orang itu ditangkap kepala sekolah. Sudah karmanya. Tapi teman minumnya bilang, murid itu sebenarnya bukan pelakunya. Abe tiba-tiba teringat, siapa yang bisa membuka loker sekolah dengan bebas. Dan meletak barang. Hanya kepala sekolah. Dia pun segera pergi ke rumah kepala sekolah secara diam-diam. Di kamarnya dia menemukan satu kotak. Dia membuat kunci dari pin. Kemudian membuka kotak itu. Di dalam, dia menemukan foto wanita yang memakai topeng. Barang pacar Karoline pun ada di sana. Kepala sekolah pasti ada suatu rahasia. Saat itu juga, terdengar suara dari luar. Abe segera sembunyi di bawah tempat tidur. Saya tahu kamu di lemari. Saya di bawah tempat tidur. Kepala sekolah melihat ke Abe. Dari penjelasan Abe, dia mengaku sebagai pelaku dari dua kasus itu. Walaupun dia seorang kepala sekolah. Tapi tidak ada yang menghormatinya. Sehingga dia ingin berbuat sesuatu hal yang besar. Untuk membuktikan diri sendiri. Dia menculik Gracie, dan mempunyai anak dengannya. Karoline itu adalah anaknya. Agar tidak ada yang tahu, saat Karoline lahir. Dia meletakkannya di gereja. Dan diasuh oleh orang lain. Dia pun selalu mengawasi pertumbuhan Karoline. Dia membunuh pacar Karoline. Karena dia menemukan, pria itu bukan anak bayi. Dia takut Karoline terluka. Jadi dia membunuhnya. Setelah itu, kepala sekolah mengambil pisau. Abe pun bilang saya tidak takut. Kepala sekolah tersenyum dan bilang, tidak ada yang takut dengan saya. Kemudian dia bunuh diri. Setelah kepala sekolah meninggal. Abe menemukan Gracie di gudangnya. Dia yang sedang duduk. Pikiran masih di usia 14 tahun. Setelah memecahkan dua kasus besar. Abe menjadi orang terkenal lagi. Media terus memberitakan hal dia. Semua orang pun mulai menghormatinya. Namun di saat itu juga. Karoline menjadi korban terbesar. Sebelumnya dia ada keluarga yang bahagia. Tapi sekarang menjadi hancur. Bagaimana dia menghadapinya? Lampingnya Terima kasih.